Halo sahabat CiciTol semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya sehat aja ya Banyak loh yang komen di beberapa video sebelumnya Oh kok cicinya lemes sih sekarang? Ya iya dong disesuaikan dengan cerita yang Cici bawakan Beberapa video sebelumnya ada film yang menegangkan juga menyedihkan Nah kali ini sesuai requestan kalian, kita bakal bahas film yang bikin kalian baper Hayo siapa yang lagi nungguin kelanjutan dari film ini? Film pertamanya yaitu To All The Boys I've Loved Before Dan film keduanya adalah To All The Boys P.S. I Still Love You Nah film yang ketiganya ini berjudul To All The Boys Always And Forever Film ketiganya ini dirilis oleh Netflix pada 12 Februari 2021 Jadi baru aja sebulan yang lalu ya Di film pertamanya kan kita diberitahukan kalau Lara Jean itu menuliskan 5 surat untuk 5 lelaki yang berbeda Sampai akhirnya dia pun jadian dengan salah satu dari mereka Dan itu menjadi bintang utama sampai ke film ketiga ini Berbagai masalah muncul satu persatu sampai di film kedua Namun di film ketiga ini bakal menceritakan kisah mereka yang akan masuk ke perguruan tinggi Yuk kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya Ini dia tokoh utama kita Dia bernama Lara Jean Dia sedang melakukan perjalanan ke Korea yaitu negara asal ibu mereka Bersama saudari-saudari perempuannya juga bersama ayah dan calon istri ayahnya Ayahnya berencana untuk melamar wanita yang bernama Trina tersebut Karena melihat ayah mereka bahagia tentunya putri-puterinya ini mendukung apa yang akan dilakukan oleh ayah mereka Para murid SMA di sana biasanya udah langsung buat mendaftar ke universitas yang mereka inginkan Jadi Lara dan kekasihnya Peter sama-sama ingin memasuki Universitas Stanford Bucin banget gak sih sebenarnya mereka udah sekolah di SMA yang sama dan mereka juga berencana untuk memasuki universitas yang sama Mereka juga sempat video call loh Nah ketika Lara Jean sedang malam hari di Korea Selatan Di tempatnya Peter dia malah baru bangun yaitu pada pagi hari Setelah video call mereka pun berakhir Lara kembali mengecek situs di mana dia bisa mengetahui apakah dia diterima di Universitas Stanford Dia kaget melihat pengumuman kalau dirinya sudah diterima lalu semua bayangan masuk ke dalam pikirannya tentang masa depan Memiliki masa depan bersama Peter setelah mereka lulus sekolah lulus kuliah dan memiliki rumah sendiri dan menikah Lara juga sukses dalam karirnya menjadi seorang penulis Eh tiba-tiba ternyata semua itu hanyalah kayalan dia belaka Keesokan harinya Lara bersama kakaknya yang bernama Margo dan adiknya yang bernama Kitty Mereka bertiga bersama ayah mereka pergi ke satu tempat di mana biasanya para muda-mudi menaruh gembok Yang dipercayai jika gembok itu tertulis nama mereka dengan pasangannya itu akan membuat cinta mereka abadi Sampailah akhirnya mereka menemukan gembok tersebut dan benar doa ibu mereka terkabulkan Yaitu cinta ibu bersama ayah mereka sampai akhirnya maut memisahkan Setelahnya Kitty meminta seseorang yang berada di sana untuk memoto mereka berempat Eh gak tahunya dia malah suka sama cowok yang bernama Dai ini Beberapa hari kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali ke Amerika Ayah mereka membantu Trina untuk mengembalikan barang-barang ke rumahnya Sementara tiga putri ini pun kembali ke dalam rumah Eh kakak mereka yaitu Margo sudah pergi kembalikan New York tempat dia kuliah ya Berarti sekarang hanya ada Lara dan Kitty Sesampainya Lara dan Kitty ke dalam rumah Eh ternyata di sana sudah ada Peter yang menunggu Kitty lebih duluan memeluk Peter karena dia sudah menganggap Peter itu seperti kakaknya sendiri Lalu setelahnya Lara pun memeluk Peter dan mereka pun mengungkapkan rasa kerinduan mereka satu sama lain Tak lupa Lara memberikan olah-olah kepada Peter seperti sheet mask Yaitu masker ala-ala Korea Juga kaos kaki Dan dia juga memberikan sebuah gembok yang nantinya mungkin bakal mereka tuliskan nama mereka berdua Mereka lalu berbicara tentang pertemuan mereka Apakah mereka dulu pernah memiliki pertemuan yang manis? Peter lalu mengatakan bisa saja kan pertemuan manis mereka itu ketika Lara tiba-tiba mencium Peter Yaitu di lapangan lintasan lari Lara bilang kalau dia gak ingat pertemuan itu karena sebenarnya dirinya malu Kan waktu itu dia hanya menjadikan Peter sebagai pengalihan Hari pun sudah larut malam Peter pun berpamitan dan pulang kembali ke rumah Dan ketika Lara melepas kepergiannya Peter dia melihat di seberang sana yaitu di rumahnya Trina Tepatnya itu adalah rumah pacar ayahnya dia melihat kalau ayahnya sedang melamar Trina Melihat hal indah seperti itu tentunya Lara ikut senang dengan kebahagiaan ayahnya Kita lalu berpindah kepada scene keesokan harinya ketika Lara pergi ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya Kalian tentunya masih ingat dong dengan teman-temannya Lara ini bernama Christine dan cowok ini bernama Lucas Dan gadis ini bernama Jen dia adalah mantan pacarnya Peter Namun sekarang dia sudah berbaikan dengan Lara karena memang dari dulu mereka itu sebenarnya sahabatan Seperti biasa masa-masa SMA itu pembicaraan mereka apalagi ketika mereka berada di senior year atau di tahun akhir sekolah Mereka biasanya membicarakan tentang pesta dansa yaitu pesta prom berpisahan Juga perjalanan sekolah mereka ke New York Malam harinya mereka makan malam bersama pacar ayahnya Lalu Lara mendapatkan notifikasi di HPnya ternyata itu adalah berita informasi pembaruan Tentang pengumuman apakah dia diterima di Universitas Stanford atau tidak Dia pun lalu membuka laptopnya untuk memastikan informasi terbaru tentang apakah dia diterima atau tidak Dan betapa terkejutnya Lara mendapati informasi bahwa permohonan dia untuk memasuki Universitas Stanford malah ditolak Perasaan Lara saat ini sangat hancur karena selama ini dia sudah membayangkan bagaimana masa depannya bersama Peter Lara sempat dihibur oleh sahabatnya yaitu Christine juga oleh adiknya Kitty Kakaknya berusaha untuk menguatkan adiknya dan menyuruhnya untuk bersabar Dengan mengatakan kalau Universitas yang berada di dunia ini tidak hanya Stanford Eh Lara-nya malah bilang kalau dirinya ingin di Stanford karena dirinya tidak ingin jauh dari keluarga Lara tahu pasti kalau apa yang dia ucapkan itu sudah menyinggung kakaknya Namun dia juga sedang bersedih lalu datanglah ayahnya yang juga datang untuk menghiburnya Dia ini lagi bingung bagaimana caranya untuk memberitahukan Peter kalau sebenarnya dia tidak diterima di Universitas Stanford Awalnya dia ingin chattingan sama kakaknya untuk meminta maaf dan mengatakan kalau dia menyayangi kakaknya Eh gak tahunya dia malah salah kirim dan mengatakan kepada Peter seolah-olah dia diterima di Universitas Stanford Sekarang Lara kebingungan bagaimana caranya untuk memberitahukan yang sebenarnya Eh gak tahunya Peter sudah berada di depan rumahnya untuk menyambut Lara merayakan keberhasilan mereka memasuki Universitas yang sama Dia pun membawa Lara ke tempat mereka pertama bertemu dulu eh maksudnya ke tempat dimana mereka sering menghabiskan waktu berbicara yaitu di cafe ini Lara ingin mengatakan yang sebenarnya eh gak tahunya Peter malah memberikan sebuah pancake yang menanyakan kepada Lara apakah Lara mau menjadi pasangannya untuk pergi ke pesta prom Lara tidak mau rusak suasana karena Peter menceritakan tentang perjalanan cinta mereka waktu di awal dulu kalau mereka itu hanyalah menjadi pasangan pura-pura Dan mereka berada di cafe ini ketika mereka sudah jadian ya walaupun mereka hanya pura-pura pacaran Kesokan harinya kita sekarang sudah melihat Trina sering berkunjung ke rumahnya Lara yaitu bertemu dengan ayahnya Lara Ayahnya pergi bekerja dan melihat putrinya malah tidur-tiduran seperti ini seperti kehilangan semangat Karena dia baru saja mendapatkan berita kalau dia tidak diterima di Universitas dimana cowoknya juga diterima di sana Trina yang merupakan calon ibunya nanti dia pun memberikan semangat kepada calon anaknya ini Trina ini memang pandai Pembicaraan mereka berdua akhirnya bisa mencairkan suasana dan kembali membuat Lara tersenyum Nah jadi gini biasanya anak-anak di sana gak hanya mendaftar di satu universitas saja Jadi Lara juga sudah mendaftar di tiga universitas Datanglah Kidi memberitahukan tentang informasi terbaru dari Universitas Berkeley Lara juga mendaftar di sana lalu dia pun memberikan ID dan pinnya kepada Kidi Eh gak taunya Lara diterima di Universitas Berkeley dan itu membuat dia bahagia Itu pun juga disambut oleh Trina dan Kidi Lara masih bisa bersyukur karena dia melihat jarak dari Universitas Stanford dan Universitas Berkeley itu hanya satu jam Jadi setidaknya walaupun dia tidak berada di universitas yang sama bersama Peter Mereka masih bisa ketemuan dengan jarak yang dekat Lalu keesokan harinya Lara pun menyiapkan barang-barangnya untuk pergi ke perjalanan sekolah Yaitu mereka akan pergi ke New York Disini sudah ada Christine yang menunggu Lara memang sudah diterima di Universitas Berkeley Untung aja Lara gak mengatakan sebelumnya kalau dia ditolak di Universitas Stanford Jadi dia sekarang bisa memberikan alasan kepada Peter Christine mengatakan semenjak kalian berdua itu LDR Bagaimana kalau seandainya Lara memberikan fotonya kepada Peter Christine malah menyuruh Lara untuk memberikan foto bugilnya Tentu aja Lara gak mau Ya walaupun hal itu hanya bercandaan Lara pun mengatakan kalau sebenarnya dirinya dan Peter belum pernah ngapa-ngapain Berarti ya di luar sana udah biasa aja ya kayaknya anak SMA melakukan ini dan itu dengan pacarnya Oke kita lanjutin ceritanya Terlihatlah kalau Christine ini malah membawa peralatannya dengan menggunakan peti seperti ini Lara duduk bersama dengan Peter dan mereka pun melakukan perjalanan ke New York Sepertinya mereka ini kayak gimana ya Anak-anak daerah seperti kita pergi ke ibu kota Melihat jembatan yang gak pernah mereka lihat sebelumnya Melihat menara gedung-gedung tinggi dan mereka mengeluarkan ekspresi Sepertinya itu wah banget Mereka mengambil kunci kamar mereka Lalu datanglah Peter yang berbicara dengan Lara seolah-olah kayak di film Mission Impossible Peter datang dengan mengatakan sebuah misi kepada Lara Intinya dia ngajakin Lara buat ketemuan Padahal sebenarnya mereka itu disuruh untuk tetap berada di kamar Tetapi Peter mengetahui kalau nantinya para guru dan pemimbing bakal mengadakan acara Ya bisa aja kan kalau mereka itu mabuk-mabukan Nah kesempatan itulah yang bakal mereka pergunakan agar mereka bisa ketemuan dan jalan-jalan di kota New York Mereka pun sampai di sebuah cafe memesan makanan-makanan yang manis Dan Lara menggunakan kesempatan ini untuk berkata jujur kepada Peter Kalau dia tidak diterima di Universitas Stanford Lara memang ragu mengatakan yang sejujurnya kepada Peter dari kemarin-kemarin Karena dia takut kalau Peter itu marah dan kecewa Namun Lara juga mengatakan kalau dia diterima di Universitas Berkeley Yang berarti universitas mereka berdua berjarak satu jam perjalanan Eh gak tahunya Peter gak marah atau kecewa Dia pun malah menanyakan bagaimana keadaannya Lara Ya maksudnya apakah Lara baik-baik saja dengan berita tersebut Peter mengatakan tidak masalah dengan semua itu Toh jarak mereka hanya satu jam perjalanan saja dan mereka masih bisa ketemuan Lara juga nantinya ketika dia memiliki nilai yang bagus Di tahun kedua dia bisa saja pindah Universitas ke Stanford Ya pada akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan permasalahan ini Lalu kita berpindah kepada scene keesokan harinya Dimana mereka bakal melakukan tour di kota New York Lara dan Peter juga sudah berkumpul bersama teman-teman yang lainnya Eh gak tahunya ini adalah sahabat dekatnya Peter ya Dia bernama Trevor Dia pun mengajak Christine untuk menjadi pasangannya ke Pesta Prom Beberapa waktu kemudian para guru dan pemimbing pun mengumpulkan semua siswa Jadi mereka semua sudah dikelompok-kelompokkan Jadi Lara gak satu kelompok bersama Peter Peter pun bilang ya gak apa-apa sih Itung-itung mereka latihan untuk LDR-an Peter pergi bersama sahabatnya Trevor Sedangkan Lara pergi bersama sahabatnya Christine Menyenangkan banget gak sih pergi tour sekolah itu Ya berbeda banget ya kalau zaman sekarang akibat virus pandemi ini Berkemungkinan kebanyakan tour-tour sekolahan itu di-cancel Kalau sekolahan kalian gimana? Komen di bawah ya Mereka benar-benar menikmati waktu di sana Foto-foto makan-makan dan menikmati suasana perkotaan Eh gak tahunya mereka gak sengaja bertemu dengan Jen yang berada di ujung sana Jen diterima di New York University Atau disingkat NYU Mereka pun bersegera pergi yang gak tahunya mereka malah disapa oleh Jen Jen lalu memperkenalkan seniornya ini kepada Lara dan Christine Sepertinya ya Jen masih memiliki hubungan yang buruk dengan Christine Ya walaupun mereka itu sepupuan Jen mengajak Lara dan Christine untuk pergi ke acara pesta Mahasiswa baru Universitas New York Awalnya mereka menolaknya Namun akhirnya mereka pun ikut Dan di sana terlihatlah bagaimana pesta anak kuliahan Lara benar-benar menyukai suasana di kota New York Begitupun dengan suasana persahabatan pertemanan para mahasiswa di sini Dan kebetulan banget Lara mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh sebuah band ini Ternyata lirik lagunya itu benar-benar mencerminkan perasaan dirinya Tentang hubungannya bersama Peter yang bakal LTR-an Setelah acara pada malam hari itu mereka bertiga pun lalu kembali ke hotel Lara kembali bertemu dengan Peter yang mengatakan kalau dia sudah menindukan Lara Itulah sebagian kecil dari cerita perjalanan school trip mereka ke New York Dan mereka pun sekarang sudah kembali pulang Lara lalu kini membayangkan bagaimana nanti suasana rumah mereka bersama ibu baru mereka Dia pun juga menelpon kakaknya Margo Lara mengucapkan permintaan maafnya atas perkataan dirinya sebelumnya Karena Lara katanya gak ingin jauh dari keluarga Padahal ternyata ketika Lara sudah pergi ke New York Dia pun jatuh skinta berada di kota tersebut Sore harinya Lara menunggu ketika Peter keluar dari kegiatan latihannya Dia mengajak Peter untuk pergi ke bowling alley Yaitu tempat dimana mereka bisa melakukan olahraga bowling Mereka menghabiskan waktu bersama Bermain bowling, bergantian, makan-makan Mereka juga foto-foto di photo booth Eh gak tahunya di tengah pembicaraan mereka Datanglah ayahnya Peter yang menyapa Jadi gini ya ayahnya Peter ini sudah bercerai dengan ibunya Peter Dan ayahnya juga sudah memiliki kehidupan bersama istri baru Dan juga memiliki anak Ayahnya mengatakan tentang cerita masa kecilnya Peter yang pergi makan steak bersama ayahnya Lalu Peter pun menanggapinya dengan tidak begitu baik Lara sepertinya agak terkejut dengan sikapnya Peter Tapi mungkin Peter juga berhak merasakan apa yang dia rasakan pada saat sekarang ini Karena dulu dirinya sudah ditinggalkan oleh ayahnya Seolah ayahnya mudah saja meninggalkan Peter dan ibunya Peter Lara berusaha untuk menghibur Peter dan mengatakan Kalau dirinya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ibunya Mungkin dia akan sangat bahagia Tapi Peter malah menyangkalnya dan mengatakan Kalau kasus mereka berdua itu berbeda Ibunya Lara itu pergi karena dia meninggal dunia Sedangkan ayahnya Peter itu pergi malah memiliki istri dan anak yang baru Ayahnya tidak pernah memilih Peter dan ibunya Peter Itu membuat Peter bersedih dan Lara pun berusaha untuk menghiburnya Lara mengatakan kalau dirinya memilih Peter selama ini Kita lalu berpindah scene ketika Lara sedang belajar membuat kue pernikahan Lalu datanglah Kitty yang mengatakan Kalau hubungan dia bersama Dai yaitu cowok Korea sebelumnya Mereka sempat putus karena Dai itu gak menyukai film kesukaannya Kitty yaitu film Harry Potter Tiba-tiba Lara melihat selebaran dari NYU yaitu New York University Kalau ada pengumuman di sana yang mengatakan Lara diterima di sana Kitty gak memberitahukan hal tersebut kepada Lara Karena Kitty tahunya Lara sudah senang diterima di Berkeley University Lara memarahi adiknya lalu ayahnya pun mulai tertawa dan bahagia Mengetahui berita kalau Lara juga diterima di New York University Lara sekarang semakin dibuat bingung ketika Peter menanyakan Lara Lara pun akhirnya berkata jujur dia diterima di dua universitas ini Lara dibikin bingung banget dengan situasi sekarang ini Kalau Lara memilih Berkeley University itu berarti jarak dia dengan Peter nantinya hanya satu jam perjalanan Sedangkan kalau seandainya dia mengambil New York University Itu berarti dia pun memiliki jarak bersama Peter sebanyak satu hari 18 jam perjalanan Di sekolahnya Lara pun mengatakan semua kebimbangannya kepada Christine Eh ternyata Christine malah disamparin oleh Trevor Lara pun lalu pergi dan mengampiri Jen yang dia sudah diterima di universitas New York Jen ikut senang dan bahagia mendengar berita kalau Lara juga diterima di universitas yang sama dengan dirinya Eh gak tahunya dia pun dibuat heran karena Lara sepertinya bingung Tapi Jen bakal dengan senang hati menunggu keputusannya Lara Malam harinya ketika Lara pergi makan bersama Peter Lara pun akhirnya mengutarakan kejujuran hatinya Kalau dia lebih memilih untuk memasuki New York University Hal itu tentunya mengejutkan bagi Peter Karena itu berarti mereka nantinya bakal sangat berjauhan Lara juga mengatakan kalau mungkin dia akan tetap di New York University Dan dia tidak akan pindah di tahun kedua ke Universitas Stanford Walaupun Peter menerima semua apa yang diinginkan oleh Lara Tetapi di sekolahnya sepertinya Lara merasakan kerenggangan di antara dirinya dan Peter Lara pun berusaha dihibur oleh Lucas Ketika Lara hendak menulis sesuatu di buku tahunan miliknya Peter Dia pun teringat untuk mengumpulkan semua kenangan mereka ke dalam sebuah kotak Lalu hari-hari pun berlalu dan sampai lah malam di mana mereka mengadakan pesta prom Di sini sudah ada Lara bersama Christine yang bersiap-siap Mereka pun hendak turun ke bawah di mana Trevor dan Peter sudah menunggu kehadiran mereka berdua Mereka semua terkejut tentunya melihat kehadiran Lara dan Christine yang sama-sama cantik Ayahnya Lara juga sepertinya tidak percaya melihat putrinya yang sekarang sudah tumbuh dewasa Dia pun menyuruh mereka berempat ini untuk berjejer karena mereka berempat bakal dipoto Dan juga diperlihatkan sesi foto dari mereka semua yang berada di sekolah ini Seperti di acara pesta prom kebanyakan mereka makan-makan, minum-minum, berdansa, dan menari Sampailah detik-detik waktu diumumkannya raja dan ratu pesta prom Ternyata rajanya yang terpilih adalah Peter Dan ratunya itu kita nggak tahu ya, hanyalah random student aja Laranya nggak cemburu sih, tapi dia mulai merasakan bagaimana nanti hubungannya ketika dia berjauhan bersama Peter Mereka belum lagi berpisah, namun Lara sudah merindukannya Lara yang sedang bermendung sendirian pun disapa oleh Peter dan menanyakan bagaimana rasanya berpesta bersama seorang raja Lara malah mengatakan kalau dia malah merasa kesepian Dengan hormatnya, Peter pun lalu menanggalkan makotanya Berarti sekarang dia bukanlah seorang raja, dia pun mengajak Lara berdansa berdua Sepertinya Lara bersedih, begitu pun dengan Peter yang menyadari kalau kebersamaan mereka mungkin tidak akan lama lagi Setelah pesta pun usai, Peter mengantarkan Lara kembali ke rumah Lara pun mengajak Peter untuk mampir Dan disanalah Lara memberikan kejutan kepada Peter Yaitu kotak yang tadinya sudah dipersiapkan oleh Lara Yang didalamnya terdapat kenangan mereka berdua Peter sangat berterima kasih dan dia mengatakan kalau dia menyukai hadiah yang diberikan oleh Lara ini Scene disini agak jijik potong ya, karena sudah terjadi adegan yang hampir menjurus ke arah situ Peter pun menghentikan aktivitas mereka dan menanyakan kepada Lara Mengapa mereka harus melakukan hal ini setelah pesta prom Lara hanya ingin merasa dekat kembali bersama Peter Dan Peter pun mengatakan kalau ini semuanya terasa tidak adil Lara seolah merasa baik-baik saja Itu juga terbukti dengan adanya pemberian Lara berupa kotak yang berisikan kenangan mereka Seolah itu menandakan kalau mereka bakal benar-benar berjauhan Kalau Lara benar-benar ingin tetap berdekatan dengan Peter, mengapa Lara tidak memilih Berkeley University saja? Perasaan Lara kepada Peter memang tidak akan pernah berubah Namun Peter yakin suatu saat nanti mereka hubungannya bakal putus juga Dia pun akhirnya memutuskan kalau hubungan mereka ini tetap diakhiri pada titik ini saja Peter mengucapkan kata putus dan lalu pergi meninggalkan Lara seorang diri Lara benar-benar shock, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi Dia baru saja benar-benar kehilangan Peter Peter pun kembali meng-sms Lara dan menyanyikan apakah sebaiknya Peter datang ke acara pesta pernikahan ayahnya Lara Lara pun membalasnya mengatakan kalau seandainya mereka sudah putus sebaiknya Peter tidak datang Sebagai sahabat yang baik, Christine pun datang menghibur Lara yang dalam keadaan broken heart sekarang ini Dia mengatakan kepada Lara kalau apa yang diputuskan oleh Lara saat ini adalah keputusan yang tepat Sangat menyedihkan memang ketika Lara baru saja putus, Christine malah baru jadian setelah pesta prom semalam dengan Trevor Di tengah pembicaraan mereka yang sedih sedihkan ini, lalu datanglah Kitty ke kamarnya Lara Mengatakan alasan sebenarnya mengapa Kitty dulu tidak memberitahukan kepada Lara tentang Lara sudah diterima di Universitas New York Alasan sebenarnya adalah karena Kitty tidak mau begitu berjauhan dengan kakaknya ini Karena nantinya dia bakal merindukan kakaknya dalam skala 12 Lara gak nyangka aja ternyata Kitty sangat menyayanginya Lalu kita berpindah scene kepada hari akan diberlangsungannya penikahan ayahnya Lara dengan Trina Trina memang calon ibu yang sangat baik karena dia mengatakan dia tidak akan mengambil alih semua rumah ini Dan malah Margo mengatakan dia sangat senang ketika melihat ayahnya bahagia sudah menemukan kembali pasangan hidupnya Sedangkan di sisi lain Peter sekarang menghubungi ayahnya karena dia ingin berbicara berdua dengan ayahnya sesuai permintaannya Lara Peter berusaha untuk mendewasakan dirinya dan memulai hubungan baik bersama ayahnya Ya walaupun itu secara bertahap Janji suci penikahan ayah Lara dan Trina pun dilangsungkan Dan itu disambut dengan bahagia tepuk tangan oleh Lara, Kitty dan Margo Begitupun oleh para tamu undangan dan keluarga Mereka pun merayakan pernikahan tersebut dengan wedding party yang dimulai dengan dansa oleh pengantin Dan setelahnya dansa pun diikuti oleh para tamu undangan dan keluarga Dan terlihatlah Lara menikmati acara tersebut walaupun sebenarnya dia masih menyimpan kesedihan ketika dirinya baru saja putus dari Peter Dirinya merasa mungkin dia tidak akan lagi nantinya bisa menikmati waktu lebih banyak bersama adik dan kakaknya Begitupun dengan ayah dan ibu barunya Dia pun ikut bahagia melihat mereka berdua bahagia Setelah melepas ayah dan ibu mereka pergi untuk berbulan madu tinggallah mereka bertiga Margo kakak mereka berusaha untuk menyemangati Lara kembali Sedangkan Kitty yang senyum-senyum sendiri dia pun memberitahukan kepada Lara Kalau Lara ketinggalan sesuatu di tenda tempat diadakannya pesta pernikahan Dia pun pergi mengecek ke sana Ternyata dia menemukan sebuah buku tahunan yang sebelumnya dijanjikan oleh Peter untuk dia isi Lara pun mulai membaca tulisannya Peter yang berada di buku tersebut Dan terlihatlah bagaimana perasaan Peter sebenarnya Kalau sebenarnya mereka berdua itu punya kenangan manis tentang pertemuan pertama Waktu itu mereka di kelas 6 SD dan Lara yang duduk di depannya rambutnya sempat tersangkut Peter berusaha untuk membantunya namun waktu itu Lara belum menyadari kehadirannya Peter Lara yang kembali dipertemukan Tuhan kepadanya secara mendadak yang sekarang menjadi bagian terpenting dalam hidupnya Peter Mereka sudah berbagi begitu banyak hal termasuk tentang kehidupan pribadi mereka juga suka dan duka tentang keluarga mereka masing-masing Peter mengucapkan permintaan maafnya karena seharusnya dia tidak boleh menjadi seseorang yang menghalangi perjalanan karirnya Lara Dia bahkan seharusnya menjadi seseorang yang selalu mensupport Lara Karena jika dia mencintai seseorang begitu dalam dan menginginkan kehidupan bersama dengan orang itu untuk selamanya Maka berpisah untuk sementara selama 4 tahun di masa kuliah itu tidaklah menjadi hal yang begitu lama Karena Peter akan mencintai Lara selalu dan untuk selamanya Dulunya mereka menandatangani pacaran kontrak Sekarang mereka menandatangani perjanjian baru yaitu untuk saling setia walaupun mereka berjauhan untuk selalu bersama dan selamanya Film ini tergolong romantis dan bikin para penggemarnya baper ya Sampailah di hari kelulusan dimana mereka satu persatu dipanggil untuk menerima ijazah Mereka semua melemparkan toga dan merayakan hari kelulusan Lara dengan kakak dan adiknya mungkin saja akan berpisah untuk waktu yang agak lama Begitupun dengan Peter tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika mereka berada dalam hubungan jarak jauh Tapi mungkin itu adalah ujian bagi mereka Mungkin saja bisa mereka untuk saling berkirim surat Ya walaupun ya pada zaman modern sekarang ini gak perlu lagi berkirim surat Mereka bisa aja chattingan video call melalui handphone Kita diperlihatkan semua kenangan Lara dan Peter Dari awal film pertama ketika mereka awal bertemu dan dekat kembali Sampai di film ketiga ini Semua kenangan mereka itu terbilang manis ya Apalagi bagi anak muda sepantaran kalian yang masih SMA Tapi memang pada akhirnya ini hanyalah fiksi belaka Jadi tolong ambil yang baik-baiknya saja ya Seperti kegigian mereka untuk meraih cita-cita Tentang bagaimana mereka bersaudari bertiga saling support satu sama lain Begitupun tentang kasih sayang mereka bersama ayah dan ibunya Jangan terlalu diikuti dan dituruti tentang percintaannya ya Anggap itu sebagai hiburan semata Dan inilah akhir dari video kita kali ini Jika kalian suka dengan video dan channel ini Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Jangan lupa ibadah, makan, dan jaga kesehatan Jangan lupa aktifkan loncengnya Karena video-video berikutnya bakalan menarik untuk kalian tonton Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya